Halo, betul mulai kita di dalam unboxing and review pada hari ini kita akan unbox action camera gimbal kita akan unbox gimbal ini kemudian kita akan review bersama-sama tanpa membuang masa mari kita teruskan dengan unboxing yang pertama kita akan lihat disini ialah user manual kemudian mempunyai warranty card dan juga panduan ringkas kemudian dia mempunyai gimbal juga disertakan tingkat wire disini yaitu remote control kamera remote control ke action camera kemudian diberikan juga USB type C untuk charging gimbal ini kemudian mempunyai stand gimbal ini dikenali sebagai 3 axis gimbal gimbal ini juga sesuai digunakan dengan action camera seperti GoPro Hero 3-10 DJI Osmo Action Insta360 Sony RX0 dan sebagainya jadi berat gimbal ini adalah sekitar 365 gram sahaja juga mempunyai built-in bateri di dalam gimbal ini gimbal ini juga salis air ataupun dikenali sebagai resistant water splash gimbal ini diperbuat dari bandar plastik sepenuhnya perbezaan antara whole helm iSteady Pro 3 dan juga 4 ini adalah bahagian kepalanya bagi iSteady Pro 3 itu memerlukan skru tapi kali ini mereka mengelarkan yang berbentuk seperti ini klip bagi action kamera GoPro dia punya code untuk USB type C seperti ini dan bateri adalah di sebelah kiri disini kalau menggunakan GoPro dengan gimbal ini ada sedikit masalah dari segi mencapai USB nya jadi untuk para pengguna GoPro mereka perlu terbalikkan GoPro mereka seperti ini kemudian mereka boleh mengakses bateri dan juga USB type C di sebelah sini ini adalah remote control untuk mengawal kamera ia hanya boleh digunakan untuk action kamera GoPro sahaja dan selain daripada mengontrol kamera bahagian ini juga boleh digunakan untuk charge action kamera anda pertama sekali kita sambungkan USB ini yang diberi khas untuk kontrol kamera itu ini adalah cara pertama bagaimana kita menggunakan gimbal ini sebagai charger kemudian kita sambungkan ujung USB ini ke kot kamera seperti ini apabila sudah disambungkan kita boleh on dan kita boleh lihat di bagian action kamera ini dan kita boleh lihat di bagian action kamera ini sudah bernyala tandanya adalah sedang charging kemudian cara yang kedua adalah kita charge direct daripada USB ini ke action kamera anda kita tidak perlu lagi menghidupkan gimbal ini tetapi gimbal ini akan terus mengecas action kamera anda kita boleh menggunakan gimbal ini selama 14 jam juga boleh mengecas action kamera anda sambil merakam jadi kita boleh merakam rekaman yang lebih lama menggunakan gimbal ini ini adalah tombol untuk mengawal pergerakan kepala kiri dan kanan atas dan bawah kemudian untuk bagian ini ini adalah rotate fungsi rotasi ataupun fungsi berputar kemudian untuk butang mode mempunyai empat mode yang pertama mode pertama yalah pen follow mode kedua yalah pen tilt follow kemudian mode ketiga yalah lock lock bermaksud fungsi gimbal ini akan lock semuanya di bahagian pen tilt dan kamera akan merakam rekaman yang statik di satu titik tempat saja kemudian mode keempat yalah mode POV dan ini pula adalah on off button dan juga kamera shooter button dan juga recording shooter button tetapi hanya boleh digunakan kemudian untuk kamera GoPro Hero 3 sampai GoPro Hero 10 kemudian di bagian kiri di sini dia ada thread 1.4 in ini untuk kita menyambung arm untuk microphone kita ataupun untuk kamera lighting kita kemudian yang ini adalah untuk DC out dan juga DC in sebelumnya di bahagian belakang ada satu lagi tombol di sini dimana kalau kita ketik dua kali kamera akan kembali ke posisi steady kalau kita mengetik satu kali dia akan masuk di dalam mode sukan dan sekali lagi untuk apa-apa mode ataupun kamera control gimbal hanya boleh digunakan pada kamera GoPro Hero 3 sehingga GoPro Hero 10 dan kemudian di bagian bawah gimbal ini dia mempunyai satu lagi thread dimana kita boleh menyambung kaki untuk gimbal ini fungsinya kita boleh memegang gimbal seperti ini ketika merakam dan yang kedua adalah untuk mendirikan gimbal ini seperti demikian sekarang mari kita lihat beberapa rakaman selepas kita melihat rakaman ini kita boleh komen di bawah bagaimana stabilasi yang ada pada gimbal ini juga bagaimana stabilasi jika kita menutup lock steady ataupun fungsi stabilasi yang ada pada action kamera kita selamat menikmati 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 begitulah tadi rakaman daripada gimbal ini dan juga menggunakan rock steady atau stabilization daripada action kamera ini jadi apakah komen anda mengenai gimbal ini anda boleh komen di ruangan bawah jika kamu berminat dengan gimbal ini kamu boleh membelinya di shopee dan link tempat saya membelinya ada di bawah juga jadi sampai disini saja unboxing dan review terima kasih karena menonton video ini dari awal sehingga habis dan saya harap video ini memberi kamu bermanfaat kita bertemu lagi di video akan datang stay safe bye 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 bye